Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya ucapkan Adil Katalino, Pak Jorahmin, Kasaruga, Pak Sengat, Kajubata Bertemu lagi dengan saya, Galuhwayo Arji Untuk video yang kedua dari Mata Puliah Geografi Budaya Dan kali ini saya akan melanjutkan untuk tema berikutnya Kemarin yang terakhir adalah perkenalan saja Nah kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana munculnya Geografi Budaya ini di dalam sebagai subdisiplin ilmu Geografi Geografi Budaya ini tercetus kurang lebih tahun 1973 Dan bisa dilihat bahwa banyak hal yang pada tahun 60-an Di pada ilmu geografi ini mengalami banyak sekali kuantifikasi Terutama untuk geografi manusianya Yang segala macam diukur dengan kuantifikasi Dan baru kemudian terjadi cultural turn Atau beralih, berbelok atau menuju kebudayaan Atau mereka mulai menggunakan cultural study Atau mempelajari, apa kajian budaya adalah mempelajari geografi Nah ini merupakan sebuah bagian dari geografi manusia Dan ketika geografi pihak heuristik masih tetap menggunakan kuantitatif Masih melakukan banyak kuantifikasi untuk Apa namanya, untuk bagaimana supaya segalanya terukur Sementara di sini, di geografi budaya ini Sudah mulai banyak pendekatan fenomenologi yang digunakan Dalam arti banyak pendekatan kualitatif Atau yang sebagaimana dilakukan oleh kajian-kajian kultural lainnya Karena tidak hanya di geografi, kajian kultural ini juga Mulai merambah ke studi-studi kritis Sehingga cukup mulai tahun 70-an awal Belum menjadi tren tapi sudah dimulai Sudah banyak dimulai adanya Kultural turn ini atau Beralih pada kajian budaya atau berbelok pada kajian budaya Dan ini ditandai awalnya dengan berbagai masalah Yang ada di secara global Masalah di dunia ini Mulainya tahun 1973 Pada saat itu mulai muncul krisis minyak bumi Lalu kemudian Perusahaan-perusahaan atau paham-paham neoliberal itu Begitu banyak membuat dunia itu cukup berubah Perubahan tidak hanya dialami Dan kondisi-kondisi sosial ini Kondisi manusia ini Tidak hanya merubah berbagai macam tatangan ekonomi Tapi juga tatangan politik Dan tidak hanya pada level pengambil kebijakan Level internasional Tapi Kejalanannya menembus sampai pada Berbagai bidang Atau Segala aspek kehidupan di Masyarakat awam Dan hampir Setiap orang Mulai tahun 1973 itu begitu Banyak mengalami perkembangan Percepatan Kesadaran-kesadaran Mulai banyak yang muncul Masalah-masalah mulai muncul banyak Mereka mulai sadar dengan Bagaimana kondisi ekonomi Bagaimana kondisi politik Dan juga kehidupan sosial Yang memang mulai terangkat ke permukaan Baik itu di Dari Berbagai macam berita Media masa Dan Itu sangat banyak Dan Itu mulai sangat terbuka Dan banyak orang awam Yang memang sudah Mulai kritis juga Sehingga Pada saat itu Juga Muncul Apa namanya Kajian-kajian Yang akhirnya Harus Mulai bisa tanggap Berhadap kondisi dunia Yang dimana Mulai banyak masyarakat yang Anggota masyarakat Yang kritis dalam Memperhatikan perkembangan dunia ini Dan Juga tentu saja Cukup banyak Segalanya Terjadi Mulai tahun 73 tersebut Mulai tahun 80 Kemudian 90 Dan Sampai hari ini Dan muncul Hari ini di Indonesia Baru mulai Segalanya Nampak Semua orang Menjadi Kritis Menjadi Terlepas dari Bagaimana setiap orang Mendefinisikan Tentang Critical Atau hal yang Kritis tersebut Nah ketika Hal-hal kritis tersebut Akhirnya Masuk Atau meresap Kedalam semua Aspek kehidupan Dan diketahui oleh Diketahui Dan menjadi wacana Banyak oleh Berbagai orang Jadi disini Kemudian Dampak-dampak tersebut Dampak dari Culture author Atau Dampak dari Segala macam Apa Kajian-kajian Itu menjadi Bergerak Atau Ke arah Culture author Tadi Karena ternyata Berbagai permasalahan Itu tidak Sangat-sangat Integrated Sangat-sangat Sangat-sangat Terpadu Semuanya Saling Saling Berkaitan Dan Bisa Mulai dilihat Dan Sangat terasa Pada segala macam Aspek Implitasi Carot-marotnya Apa namanya Keterbukaan Di dalam Bidang informasi Di dalam Apa namanya Segala macam Dapat kita ketahui Dengan Secara tiba-tiba Dan Sangat cepat Sekali Dan Di sini Akhirnya Berbagai Disiplin ilmu Talpos juga Dari Disiplin ilmu Biografi Di sini Ini menjadi Apa namanya Menjadi Sebagai Sesuatu Yang Sehingga Setiap Disiplin Sehingga Setiap Disiplin ilmu Tersebut Akhirnya Memperhatikan Segala Implikasi Dari Kondisi Yang global Ini Dan Itu semua Tidak bisa Dapat Dipisah-pisahkan Seperti Ketika Kita Mengkaji Sesuatu Itu tidak Lepas dari Produksi Dan konsumsi Gimana Hampir Semua Permasalahan Hampir Semua Kajian Hari ini Hampir Semua Perhatian Kita Dengan Pola hidup Yang kita Sadari Bahwa Semuanya Telah Menjadi Konsumtif Kita Juga Tidak Lepas Dari Bagaimana Menciptakan Ketika Konsumsi Tersebut Menjadi Budaya Kita Juga Tidak Lepas Bagaimana Para Produsen Memproduksi Bahkan Menciptakan Pola Konsumsi Yang Ada Di Pada Masyarakat Di Dunia Ini Kemudian Mulai Dengan Kita Ketika Kita Memperhatikan Sejarah Revolusi Industri Revolusi Industri Yang Pada Bagian Awal Segalanya Yang Dikerjakan Oleh Manusia Segala Oleh Pekerja-pekerja Manusia Itu Mengalami Mekanisasi Sehingga Tenaga-tenaga Berupa Tenaga-tenaga Manusia Itu Mulai Tergantikan Oleh Mesin Mungkin Dalam Beberapa Proses Produksi Awalnya Membutuhkan Sepuluh Orang Tenaga Tapi Ketika Dengan Adanya Mekanisasi Adanya Penggunaan Mesin Disini Ditemukannya Banyak-banyak Mesin Pada saat Revolusi Industri Bagian Pada 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 Awal Itu yang Harusnya Bisa Dikerjakan Oleh Sepuluh Orang Bisa Akhirnya Dikerjakan Oleh Empat Orang Oleh Hanya Operator-operator Mesin Saja Dan Ini Tentu Saja Pastinya Akan Membutuhkan Pekerja-pekerja Dengan Tingkat Kemampuan Atau Skill Yang Mencukupi Tidak Hanya Mengandalkan Tenaga Atau Seperti Yang Pernah Dulu Sempat Diterapkan Padat Karya Seperti Itu Nah Ini Tidak Seperti Itu Karena Semakin Sedikit Manusia Yang Digunakan Semakin Sedikit Pekerja Manusia Yang Digunakan Ongkos Produksi Semakin Murah Sehingga Muncul Akhirnya Produk-produk Masal Fabrication Dan Lain Sebagainya Dampaknya Terhadap Sumber Daya Manusia Di Sini Hal Yang Pernah Terjadi Pada Sekitar Awal Abad 19 Adalah Munculnya Banyak Penganggur Dan Ini Terjadi Di Inggris Dan Di Negara-negara Berkembang Baru Terjadi Sekitar Tahun 70-an Ketika Negara-negara Berkembang Itu Mulai Dengan Proses Industrial Sasi Ketika mereka Orang-orang Negara Barat Sudah Menyadari Bahwa Banyak Muncul Pengangguran Di sana Ketika Terjadi Proses Mekanisasi Makanya Akhirnya Itu Di Berluas Atau Mereka Berinvestasi Di Negara-negara Berkembang Dan Kemudian Negara-negara Berkembang Menjadi Cakkan-akan Pada Tahun 70-an Itu Terjadi Industrialisasi Di Negara Berkembang Sebagaimana Di Indonesia Mungkin Sekitar Tahun Ya Tahun 70-an Dengan Banyak Investasi Dengan Banyak Apa Pabrik-pabrik Dibangun Mulai Di Indonesia Mulai Pabrik Awal-awal Mulai Dengan Pabrik Kayu Lapis Pabrik Baja Pabrik Ya Berbagai Macam Aspek Dan Disini Memang Akhirnya Menyerap Banyak Buruh Atau Banyak Tenaga Kerja Yang Bisa Digunakan Disini Oke Akhirnya Ya Permasalahan Permasalahan Seperti ini Mulai Mulai Terangkat Dan Yang disini Yang terjadi Pada Semacam Revolusi Industri Itu Tidak Hanya Perubahan Ekonomi Dan Juga Akhirnya Terjadi Perubahan Politik Dan Berdampak Pada Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Dan Disini Akhirnya Muncul Semacam Regionalisasi Berdasarkan Negara Utara Selatan Negara Maju Negara Berkembang Negara Maju Negara Berkembang Dan Dan Itu Adalah Proses Apa Namanya Terjadinya Regionalisasi Atau Pemilahan Wilayah Wilayah Itu Berdasarkan Kemajuan Ekonominya Dan Kajian Tersebut Itu Muncul Pada Beberapa Kajian Ilmu Sosial Termasuk Salah Satunya Geografi Manusia Geografi Sosial Disini Itu Bahwa Permasalahan Tenaga Kerja Mulai Banyak Muncul Dan Aspek-aspek Politis Bagaimana Pemilahan Wilayah Di dunia Atau Region-region Di dunia Berdasarkan Tingkat Ekonomi Itu Versi Barat Versi Negara-negara Maju Dan Disini Kajian Yang Perlu Ditinjau Lagi Apakah Pembagian Wilayah Berdasarkan Maju Tidaknya Sebuah Negara Sudah Cukup Adil Atau Memang Sebenarnya Seperti Itu Atau Kita Menerima Saja Dan Ketika Hal Itu Mulai Disadari Oleh Para Ahli Mutrosial Ahli Di Berbagai Macam Disiplin Ilmu Ini Akhirnya Muncul Fenomena Culture Rotor Dan Disini Bukan Melihat Semua Itu Secara Global Tapi Melihat Itu Dampaknya Secara Lokal Jadi Ada Sebuah Gambaran Kajian Yang Skalanya Tidak Begitu Luas Skalanya Baik Bahkan Justru Individu Ataupun Hanya Sekelompok Keluarga Tapi Itu Disajikan Secara Detail Sebagai Dampak Perubahan Yang Global Tadi Nanti Mungkin Akan Secara Spesifik Akan Saya Lanjutkan Ke Bagian Bagian Jenis Kajian Geografi Yang 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 Dengan Skala Sempit Ketika Geografi Juga Mulai Turn Culture Disini Nah Berikutnya Saya Perlihatkan Slide Tentang Bagaimana Cultural Turn Atau Dampak Cultural Turn Ini Dalam Dalam Perubahan Budaya Dengan Proses Industrialisasi Dengan Revolusi Industri Yang Pertama Mekanisasi Lalu Kemudian Mekanisasi Dan Elektricity Dengan Menggunakan Mekanik Dan Elektrik Dan Sampai Pada Akhirnya Hari Ini Terjadi Revolusi Industri Dan Sudah Apa Namanya Sudah Merupakan Seri Keempat Dari Tahap Perubahan Industri Tersebut Nah Disini Bisa Kita Lihat Di Kalau Tadi Di Masyarakat Seperti Apa Sekarang Fenomena Cultural Turn 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 Cultural Di Rumah Sosial Adalah Antara Lain Di Kalangan Intelektual Di Kalangan Skolor Antara Kalangan Akademis Disini Ini Banyak Yang Mulai Menggunakan Kajian Kajian Kultural Yang Digunakan Sebagai Mana Dalam Ilmu-ilmu Humaniora Terutama Jenis-jenis Kajian Yang Bersifat Etnografis Bukan Selalu Etnografis Bersifat Etnografis Baik Itu Dengan Etnometodologi Dan Juga Etnosain Disini Yang Sebelumnya Menggunakan Paradigma Paradigma Positivistik Saat Ini Mulai Nanti Saya Perkenalkan Bagaimana Menggunakan Paradigma Kebudayaan Cultural Study Disini Jadi Segala Hal Itu Tidak Tidak Hanya Dipandang Selalu Progres Selalu Ideal Memang Apa Namanya Dalam-dalam Dalam Berbagai Perkembangan Kita Selalu Disajikan Kajian-kajian Yang Sangat-sangat Ideal Sebagai Sesuatu Yang Model Of Model 4 Yang Selalu Menggurui Bahwa Sebaiknya Begini Sebaiknya Begini Aturan Aturan Sangat Bagus Tapi Ketika Kita Melihat Model Of Atau Apa Yang Terjadi Di Lapangan Anda Seperti Bisa Melihat Bagaimana Masyarakat Kita Di setiap Perempatan Lampu Merah Terutama Di Dekat Rumah Saya Di Siantan Lalu Kemudian Di Tanjung Hulu Apakah Model 4 Seperti Misalnya Lampu Merah Berhenti Lampu Hijau Berjalan Apakah Seperti Itu Pasti Anda Akan Menjawab Kalau Lampu Merah Berhenti Kalau Lampu Hijau Berjalan Tapi Apakah Anda Sudah Seperti Itu Nah Disinilah Peradaban Terlihat Orang Itu Civilized Orang Itu Beradab Atau Biadab Nah Disini Disini Perbedaannya Apa Namanya Bagaimana Anda Termasuk Makhluk Yang Berbudaya Atau Makhluk Yang Tidak Berbudaya Bagaimana Anda Memainkan Peraturan Bagaimana Anda Mempermainkan Segala Sesuatu Yang Begitu Saja Di Bolak Balik Nah Itu Peraturan Apakah Dilaksanakan Peraturan Apakah Dipelintir Atau Tidak Itu Akan Terlihat Sekali Dalam Model Of Bukan Dalam Model For Kalau Anda Lihat Textbook Tentang 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 Segala Macam Yang Sebaiknya Semuanya Bagus Semua Tapi Dalam Realitas Sehari-hari Nah Tapi Hati-hati Saja Ketika Kita Menjelaskan Secara Model Of Itu Banyak Orang Lain Yang Tersinggung Dan Lain Sebagainya Banyak Orang Lain Yang Tidak Mau Melihat Kenyataan Seberapa Kapasitasnya Seberapa Kemampuannya Tapi Mereka Lebih Suka Model For Sebaiknya Saya Begini Dan Apa Yang Sudah Saya Lakukan Sebaiknya Jangan Diunggit Nah Itu Tergantung Nanti Siapa Yang Memegang Otoritas Siapa Yang Berkuasa Di Sana Dialah Yang Yang Memegang Kebenaran Dan Hal Terjadi Dan Kita Bisa Mengkajinya Dengan Turn Cultural Dalam Dalam Kajian Geografi Saat Ini Yang Saya Tidak Tahu Anda Sudah Membacanya Atau Belum Anda Sudah Mengetahuinya Atau Belum Tapi Paling Tidak Tidak Itu Sejak Tahun 73 Sudah Ada Tapi Belum Banyak Kelihatan Tahun 80-an Sudah Ada Dan Tahun 90-an Baru Mulai Muncul Di Kajian-kajian Ilmu Sosial Di Indonesia Paradigma Kebudayaan Ini Berimplikasi Terhadap Cara Pandang Makna Komunikasi Konstruksi Nilai Dan Juga Rasa Identitas Yang Harus Diambil Sebagai Sesuatu Yang Bisa Menunjukkan Siapa Anda Dan Nanti Apakah Anda Terlibat Dalam Agen-Agen Yang Ikut Merubah Atau Sebagai Agen Yang Mendominasi Atau Agen Yang Dikriminasi Sebagai Ras Mayoritas Atau Sebagai Ras Minoritas Sebagai Orang Luar Atau Sebagai Orang Dalam Sebagai Orang Asli Atau Sebagai Pendatang Dan Ini Definisinya Sangat Tarik Menarik Nah Disini Akan Kita Kita Pelajari Identitas Terkait Dengan Mungkin Nanti Tempat Tinggal Ruang Dan Juga Tarik Menarik Klaim Antara Identitas Tersebut Nah Nanti Akan Kita Bahas Mengapa Ketika Rasnya Apapun Kecuali Madura Dan Jawa Di Kalimantan Barat Ini Akan Menjadi Ras Melayu Ketika Memeluk Agama Islam Nanti Kita Bisa Sama-sama Refleksi Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Oke Kemudian Di Luar Sana Atau Di Beberapa Di Mereka Yang Mulai Menyukai Kajian-kajian Kritis Mulai Menyukai Kajian-kajian Yang Akhir Ini Up to Date Dalam Berbagai Macam Ilmu Sosial Di Sini Mereka Beralih Ke Turn Cultural Mereka Mulai Berada Pada Tahap-tahap Yang Menuju Kajian-kajian Kritis Ada Yang Menyebutnya Post Modern Ada Yang Kemudian Menyebutnya Post Struktural Ada Yang Kemudian Menyebutnya Dekonstruksi Dan Kajian-kajian Kritis Lain Dan Disini Ketika menjadi Geografi Budaya Disini Mau tidak Mau identitas Ilmu Geografi Menjadi Critical Geography Atau Geografi Kritis Jadi Kita Tidak Hanya Membangun Sebuah Konstruksi Yang bisa Tapi Kita Juga Harus Mulai Mengkritisi Apa yang Selama Ini Kita Gunakan Atau Artinya Kita Mulai Melakukan Dekonstruksi Dan Ini Membutuhkan Banyak 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 Upaya Karena Ketika Kita Melakukan Dekonstruksi Tanpa Dasar Tanpa Kita Membaca Banyak Hal Mengetahui Banyak Hal Itu Tidak Tidak Akan Mungkin Dan Hanya Akan Menjadi Dekonstruksi Tanpa Sebuah Pembangunan Konstruksi Yang Baru Atau Tidak Berada Pada Perkembangan Pengetahuan Perkembangan Sebuah Nilai Perkembangan Sebuah Tatanan Masyarakat Yang Makan Dan Masuk Akal Oke Mungkin Disini Nanti Bahasa Kekuasaan Akan Jauh Lebih Berbicara Dibandingkan Dengan Apa Namanya Dengan Sesuatu Yang Nampaknya Bagus Mapan Moralis Dan Beradab Oke Ketika Itu Menjadi Trend Kemudian Ya Tadi Dalam Dampak Dalam Ilmu Sosial Dan Bagaimana Dampak Dalam Kajian Ilmu Geografi Nah Turn Cultural Ini Kalau Tadi Turn Cultural Di Berbagai Ilmu Sosial Dan Lain Sebagainya Itu Mulai Tahun 70-an Pada Ilmu Geografi Ini Baru Dimulai Sekitar Tahun 80-an Secara Bertahap Nah Disini Masyarakat Atau Subdisiplin Geografi Manusia Ini Mulai Apa Namanya Beberapa Diantaranya Mulai Menyadari Pentingnya Kajian Kebudayaan Dalam Ilmu Geografi Jadi Kita Tidak Hanya Melihat Bentang Bentang Fisik Saja Tapi Kita Melihat Bentang Budayanya Bahkan Kita Melihat Subjek Subjek Yang Berada Dalam Ruang Itu Secara Lebih Mendalam Jadinya Pandangannya Bisa Sangat Mikro Sekali Dan Disitulah Kita Tahu Dampak Sesuatu Yang Global Terhadap Sesuatu Yang Lokal Dampak Bagaimana Secara Perpakaian Kita Ini Sebetulnya Merupakan Salah Satunya Didikte Oleh Kuasa Kuasa Global Atau Kuasa Kuasa Yang Memang Menggerakkan Dunia Ini Nah Bagaimana Itu Kita Lakukan Ya Nanti Kita Simak Secara Detail Bagaimana Kita Melakukan Culture Rotor Dalam Ilmu Geografi Ini Dalam Cultural Geografi Ini Ketika Kita Mempelajari Kebetulan Mungkin Ada Satu Mata Kuliah Geografi Ekonomi Nah Disana Geografi Ekonomi Sendiri Itu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Ketika Kita Melihat Sebagai Cultural Term Mengapa Demikian Karena Ekonomi Hari Ini Itu Tidak Lepas Dari Politik Tidak Lepas Dari Politik Ekonomi Bagaimana Tatanan Bagaimana Pengaturan Bagaimana Pegang Kekuasaan Sebagai Agen Itu Dapat Terpengaruh Dapat Apa namanya Menentukan Bagaimana Kepemilikan Lahan Bagaimana Membuat Batas-batas Wilayah Apakah Secara Administratif Itu Berbanding Lurus Dengan Lokal Apa Namanya Pembatasan Wilayah Secara Lokal Karena Ketika Masyarakat Lokal Menyakkan Bahwa Ada Sebuah Hutan Adat Belum Tentu Secara Administratif Itu Ditentukan Dan Disana Juga Tentu Saja Akan Memiliki Banyak Gesekan Gekuasaan Jadi Politik Digunakan Untuk Menentukan Tujuan Ekonomi Mendapatkan Modal Sebesar-besarnya Tapi Disisi Lain Politik Juga Bisa Digunakan Untuk Kepentingan Kepentingan Ekonomi Karena Setelah Memiliki Kekuatan Politik Yang Lebih Besar Kekuatan Menentukan Yang Lebih Besar Secara Ekonomi Itu Yang Mereka Harapkan Atau Mereka Ingin Memperoleh Kekuatan Ekonomi Memperoleh Kekuatan Politik Dengan Cara Menggunakan Modal Menggunakan Modal Nah Ketika Ingin Memperoleh Kekuatan Politik Dengan Menggunakan Modal Mungkin Ini Nanti Yang Mungkin Bisa Kita Bahas Juga Nanti Yang Sering Disebut Oligarki Yang Seling Kalian Teriak Teriakkan Tapi Apakah Anda Geografis Secara Cultural Geografis Tentang Makna Oligarki Itu Nah Kayaknya Banyak Yang Sering Selah Kalah Dan Kadang Kadang Saya Cuma Gelih Saja Ketika Melihat Tulisan Tulisan Yang Memang Ini Sebetulnya Ujung Pangkalnya Dimana Dia Mengacu Kemana Atau Sepat 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 Kopi Paste Lalu Share Nah Itu Nanti Akan Saya Tunjukkan Juga Bagaimana Kebudayaan Itu Bermain Dalam Dalam Atau Mengkaji Dalam Praktik-praktik Politis Termasuk Penggunaan Media Dan Itu Nanti Akhirnya Ketika Nanti Kita Akan Melihatnya Bagaimana Media Itu Merambah Batas-batas Administratif Mereka Mempunyai Publik Sendiri Yang Tidak Dibatasi Oleh Wilayah Secara Fisik Tapi Lebih Kearah Coverage Area Yang Bisa Dimenangkap Lalu Kemudian Disini Turn Cultural Disini Itu Merambah Juga Seperti Tadi Saya Katakan Ketika Ekonomi Dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan Dalam Satu Kajian Disini Suatu Pertanyaan Tentang Identitas Yang Biasanya Yang Sebelumnya Mengacu Pada Ruang Tempat Tinggal Seperti Misalnya Disini Mereka Mempertanyakan Nasionalisme Atau Istilahnya Nasionalisme Gaya Baru Disini Oke Dan Itu Bisa Kita Pertanyakan Bagaimana Diperbatasan Bagaimana Dilemah Antara Memegang Nasionalisme Dengan Sulitnya Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Sulitnya Memperoleh Fasilitas Kesehatan Oke Mungkin teman-teman Yang tinggalnya Diperbatasan Nanti Bisa Memberikan Beberapa Contoh Yang lainnya Dalam Diskusi-diskusi Kita Nanti Tentang Geografi Budaya Ini Karena Hari ini Budaya Tidak Mengenal Batas Administratif Batas Politis Oke Geografi Budaya Dalam Kajian Perkotaan Disini Berdampak Berdampak Juga Teren Kaut Selur Dalam Mempelajari Geografi Perkotaan Nah Ini mungkin Juga Karena Di Negara-negara Barat Sama Permasalahan Permasalahan Tentang Pembangunan Ini Sudah Selesai Penataan Penataan Sudah Beres Semua Sehingga Kajian-kajian Fisik Untuk Perencanaan Perkotaan Untuk Ketertiban Untuk Perencanaan Penempatan Oh Pemenempatan Manusia Permasalahan Pengaturan Kelahiran Dan lain Sebagainya Sudah Beres Semua Dalam Geografi Perkotaan Dan Semuanya Sudah Teratur Maka Kemudian Mereka Melirik Pada Urban Cultural Atau Budaya Perkotaan Mereka Mulai Memperhatikan Lifestyle Fashion Memperhatikan Bagaimana Ketika Seseorang Masuki Ruang Tertentu Atau Wilayah Tertentu Itu Harus Dengan Fashion Tertentu Dan disini Ada yang Melihat Menarik Sekali Ketika Ketika Dalam Geografi Perkotaan Ini Bahwa Sesungguhnya Nanti Saya akan Bawakan Atau Saya ringkaskan Tentang Tulisannya Edward Georgia Seorang Geografi Yang Memiliki Penelitian Di Los Angeles Sana Ketika Bagaimana Ruang Kota Kota Di Negara Bagian Los Angeles California Sana Itu Segala Tempat Penuh Dengan CCTV Segala Tempat Bahkan Setiap Orang Memiliki Barcode Yang Datanya Sudah Dimiliki Oleh Mereka Pemegang Otoritas Di Sana Jadi Segala Macam Itu Akan Sangat Terkendali Dan Terdata Dengan Baik Di Blok Lama Saya Sudah Saya Sudah Pernah Apa Namanya Share Nanti Saya Ambil Lagi Untuk Saya Ungkapkan Lagi Tentang Apa Namanya Tentang Tentang Bagaimana Sebuah Kota Itu Sebetulnya Seperti Penjara Karena Ketika Masuk Dalam Club Tertentu Atau Sebuah Ruangan Tertentu Dia Harus Menggunakan Fashion Yang Seperti Apa Ketika Mereka Di Jalan Menggunakan Fashion Seperti Apa Ketika Mereka Di Pantai Seperti Apa Itu Sangat Cultural Sekali Dan Satu Lagi Nanti Saya Jelaskan Cultural Budaya Itu Tidak Hanya Sesuatu Yang Kuno Tidak Ada Sesuatu Yang Klasik Tidak Hanya Sesuatu Yang Klasik Tidak Hanya Sesuatu Yang Seperti Itu Tapi Yang Kita Lihat Saat Ini Budaya Kita Hari Ini Kita Tidak Akan Mempermasalahkan Kita Dari Mana Tapi Budaya Apa Yang Kita Gunakan Selain Selain Itu Apa Namanya Dalam Geografi Budaya Ini Kita Melihat Juga Tentang Countryside Atau Sisi Luar Dari Kota Atau Di Luar Batas Kota Daerah Daerah Pedesaan Karena Kota Ini Cukup Banyak Mengalami Perluasan Ketika Kita Ngomong Perkotaan Adalah Suatu Tempat Dengan Jiri-jiri Fisik Tertentu Kita Akan Berbicara Tentang Budaya Perkotaan Ini Menembus Jiri-jiri Fisik Tertentu Tapi Bagaimana Pemikiran Ide Aktivitas Itu Berkarakteristik Berkarakteristik Perkotaan Misalnya Kita Bila Desa Memiliki Karakteristik Fisik Tertentu Tapi Apakah Budaya Yang Mereka Apa Namanya Budaya Yang Mereka Miliki Itu Masih Budaya Pedesaan Atau Sudah Budaya Perkotaan Nah Ini Kaitannya Dengan Kotong Royong Individualis Pemutamaan Modal Sosial Dan Individual Nanti Akan Kita Bicarakan Lebih Lanjut Dan Sebuah Kota Nanti Akan Dilihat Itu Sebagai Konstruksi Pikiran Dibandingkan Dengan Konstruksi Fisik Yang Tidak Lepas Tapi Nanti Akan Nampak Bahwa Ternyata Pikiran Manusia Ide Ide Manusia Itu Yang Menentukan Karakteristik Atau Untuk Mengkategorikan Budaya Tertentu Lalu Kemudian Beberapa Ahli Geografi Itu Juga Sering Menjadi Konsultan Bagi Mereka Mereka Yang Memiliki Modal Mereka Mereka Dalam Kaitannya Marketing Suatu Produk Besar Mereka Seringkali Melihat Sebuah Wilayah Beberapa Wilayah Tertentu Ini Berkaitan Dengan Besar Kecilnya Sebuah Produk Yang Dikonsumsi Oleh Beberapa Masyarakat Di Beberapa Wilayah Tertentu Kalau Disini Mungkin Magdi Magdi Belum Ada Mungkin GFC Atau Kentake Frejikan Disini Nah Disini Kalau Misalnya Kita Lihat Oke Kita Tidak Usah Menggunakan Region Yang Terlalu Luas Di Kota Pontianak Aja Cabang Cabangnya Mereka Ada Dimana Saja Lalu Kemudian Di Kecamatan Kecamatan Mana Saja Apakah Di Setiap Kecamatan Ada Satu KFC Nah Disini Seringkali Kita Kita Bisa Melihat Atau Di Antara Mereka Sebagai Konsultant Marketing Yang Menggunakan Istilahnya Disini Geography Retail Jadi Apa Namanya Kita Ada Suatu Bagian Yang Akhirnya Apa Namanya Memiliki Tugas Untuk Menentukan Dimana Cabang Itu Bisa Disebarkan Atau Didirikan Cabang Cabang Ini Mereka Tidak Sembarangan Karena Mereka Meletakkan Itu Berdasarkan Kemungkinan Kemungkinan Mereka Yang Mengkonsumsi KFC Itu Dimana Saja Karena Mereka Juga Tidak Menanggung Rugi Ketika Mereka Harus Apa Namanya Harus Mendirikan Atau Istilahnya Membuka Gereka FC Itu Di Tempat Dimana Orang Yang Tidak Suka Mengkonsumsi Ayam Goreng Misalnya Mereka Memperhatikan Kehidup Nah Disinilah Apa Akhirnya Karena Pola Konsumsi Itu Termasuk Dalam Aspek Budaya Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Makanya Sering Ada Istilah Budaya Konsumsi Lalu Ya Oke Tadi Geografi Ritual Nanti Akan Satu Persatu Kita Lihat Terapan Geografi Budaya Atau Terapan Ilmu Geografi Dengan Cultural Ini Di Dalam Berbagai Aspek Mulai Dari Politik Ekonomi Perdagangan Kajian Perkotaan Dan lain Sebagainya Dengan Paradigma Cultural Study Lalu Kemudian Cosgrove Pada tahun 88 Dulu Juga Pernah Mengatakan Terjadi Perubahan Yang Cukup Besar Yang Mendalam Dalam Filosofi Geografi Dan Juga Metodologinya Seperti Apa Perubahannya Mungkin Kita Juga Belum Tahu Belum Tahu Dengan Jelas Mungkin Saya Juga Baru Tahu Karena Rasanya Belum Banyak Karena Di Indonesia Ini Ketika Kita Melihat Ilmu Geografi Ketika Kita Mengkategorikan Ilmu Geografi Ini Merupakan Ilmu Exact Dan Jarang Jarang Cultural 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 Study Oke Dan Itu Akhirnya Di Kategorikan Masuk Dalam Istilah Critical Geography Yang Di Dalamnya Banyak Sekali Varian Varian Yang Lebih Kontekstual Dalam Melihat Kehidupan Sehari Oke Saya Cukupkan Sekian Dan Berikutnya Untuk Yang Kajian Kajian Yang Menetel Caranya Bagaimana Cara Melihat Itu Nanti Insyaallah Satu Persatu Kita Bahas Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Semuanya Selalu Sehat Adilokatalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kajubata Thank you Salam Jangan lupa isi absensi Di kolom Comment Nomor Mahasiswa Nama Lalu Kemudian Untuk Kehadirannya Anda bisa Comment Lalu Untuk Supaya Saya Mempermudah Identifikasi Berapa Orang Yang Masuk Dalam Kelas Virtual Ini Klik Tombol Like Dan Jika Ada Teman-teman Yang Belum Tahu Bahwa Mata Kuliah Ini Sudah Dimulai Silahkan Share Di Media Sosial Yang Anda Punyai Di platform Yang Anda Punyai Entah Itu WA Entah Itu Facebook Twitter Ataupun Yang lainnya Oke Terima kasih Salam Terima 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 kasih.